Intro Saya Kak Rose dan inilah Rumpi Nose Netizen saya happy banget ya hari ini ya Karena memang ada berita yang cukup dinanti Cukup menjadi perhatian publik yaitu kabar ketika pasangan Pablo dan Rai Utami resmi menjadi tersangka Dan tadi malam ya langsung ditahan usai diperiksa selama-lama banget itu ya sebagai saksi Jadi kan Pablo sama Rai dulu tuh ya begitu selesai diperiksa sebagai saksi Eh langsung statusnya tersangka eh langsung tada tangan suruh ditahan Kalau kata Farhat sih minimal 1x24 jam dulu ya di awal-awal Jam 3 paginya jeng 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 Itu kan malamnya jam 10 kalau gak salah Jam 3 paginya langsung giliran Gali yang dijemput paksa katanya gitu Ini Gali ginanya resmi tersangka gitu Itu yang aku baca di artikel punya gitu Jadi dia si Gali itu dijemput di sebuah hotel gitu ya Jadi kemarin malam pada saat aku tidur lelap itu banyak sekali kejadian yang terjadi di dalam kasus yang berkaitan dengan ikan asin ini ya Dan ini yang juga membuat ini sebuah hal yang menarik yang di videokan sempat di videokan oleh sebuah media adalah saat Pablo dan Rai itu begitu diperiksa langsung ganti mobil ya kan Kita lihat yang berikut ini Tidak apa-apa Sampai saya jadi tersangka Kita dari siapa Kita dari siapa Ayo 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 Supaya orang lihat bahwa perlakuannya begini. Ini Farhad sempat dimintai wawancaranya semalam ya. Dia mengatakan bahwa ini gimana sih kata ini kan baru periksa dari pagi sampai malam. Itu kan gak tidur terus habis itu langsung ditahan. Jadi pasti ini apa ya sebuah perlakuan yang Farhad sempat protes begitu ya. Harusnya hari ini kita mencoba untuk mendatangkan Farhad kesini. Tapi pas ditelepon Farhad mengaku dia kelelahan juga gitu. Di periksa maraton dari pagi sampai malam capek. Kita telepon aja, kita telepon aja. Halo mana, sudah terhubung dengan Farhad. Halo Farhad. Halo Mas Farhad. Iya. Oke. Eh Mas Farhad. Iya. Eh Mas Farhad masih? Halo Beniroz, Halo para dapas. Gimana Mas Farhad masih lelah ya karena pemeriksaan sehari yang kemarin? Sampai hari ini saya belum tidur. Itu abandu, main teriak-teriakan harusnya. Itu para kepo yang itu ngapain, teriak-teriak. Emang ini pertandingan bola ini harus kreatif. Jangan ikutan kupu-kupu ya. Jangan ikutan kupu-kupu. Mas Farhad, Mas Farhad gimana sebetulnya kondisi Pablo dan Ray kemarin pada saat itu baru selesai dipereksa, terus langsung ditetapkan sebagai tersangka dan hari itu juga langsung ditahan. Mereka itu sebetulnya gimana ketika menghadapi keputusan itu, Mas Farhad? Ya sebenarnya gini. Iya. Kami... Ya, Mas Farhad, Halo. Iya, halo, halo. Iya, iya. Kami gimana? Pablo dan... Ray. Ray sudah menduga bahwa dia akan ditahan. Sudah menduga, oke. Karena besarnya tekanan opini, opini yang dibuat oleh oknum pengecara. Iya. Yang dengan maksud tujuan untuk menghasut dan membuat rasa permusuhan kebencian terhadap ketiga orang tersangka ini. Oke, baik. Termasuk yang nonton-nonton di situ tadi itu. Itu bisa menempat kalau kamu di situ. Oke, mas Farhad, mas Farhad, kita baca di artikel salah satu... Keterangan polisi adalah bahwa salah satu juga mengatakan bahwa Pablo ini agak kurang kooperatif selama dalam pemeriksaan. Kalau dari sisi pengacara sendiri, apakah memang kooperatif atau memang ada unsur tidak kooperatif? Kalaupun iya, itu karena apa sebetulnya? Ini kan hanya menyangkut keyakinan dan persepsi saja. Iya. Artinya, Pablo tidak merasa memiliki akun. Pablo tidak merasa memiliki akun. Dan sudah dilaporkan pemilik akun yang pemegang akun tersebut dan mendistribusikan atau men-share atau memposting. Itu adalah orang dari manajemen dan juga ada laporan polisinya. Oh, jadi memang bukan punya Pablo? Bukan punya Pablo dan bukan punya Ray? Kalau untuk keterangan sementara, mereka juga dikontrak dan dapat biaya, dapat biaya. Keuntungan dibayar di situ. Oh, gitu maksudnya? Dan mereka sudah pernah melarang, sudah ini jangan dinaikkan lagi. Tapi ternyata, dan sudah ada pernyataan permaaf. Itu yang saya tahu yang berkembang dalam berita acara pemeriksaan. Oke. Jadi siapa yang meminta untuk tidak ditayangkan atau diturunkan itu yang meminta siapa? Reutami atau Barbie? Ya, baik. Reutami, Pablo, semua minta. Meminta kepada siapa? Kepada, saya lupa namanya, kepada orang yang mengambil flash di situ. Oke. Tapi kan di video sesudahnya, Ray dan Pablo sempat mengatakan bahwa ya, ini kan YouTube-YouTube aku. Tapi kembali ke persoalannya. Ini kan, si Gali ini adalah ayah daripada anak virus juga. Iya, jadi? Nah, jadi kan bukan persoalan antara Gali, Ray, atau Pablo dengan wanita di Indonesia, tapi digiring ke situ. Digiring ke situ? Iya, ini kan hanya persepsi seolah-olah, oh aku mungkin dibilang bawah, aku dibilang ikan asin. Karena tidak pernah menyebutkan namanya secara spesifik begitu. Iya, tapi nanti kalian akan menyesal sendiri bahwa proses penjaliman, proses penghukuman, opini buruk terhadap manusia, sesama wanita ini terjadi dalam persoalan ini. Nah, Mas Farha, saya baca juga rencananya Mas Farha juga akan menuntut balik begitu orang-orang yang sudah menggiring opini. Betulkah seperti itu dan siapa yang akan dituntut sebetulnya? Apakah oknum pengencara? Orang-orang yang menebarkan, menyebarkan rasa permutuhan, rasa kebencian, ya, untuk menghujat, gitu. Oke. Itu ada orang-orang yang sampai nepok-nepok pantatnya itu. Udah, udah dilaporin belum Mas Farha? Oh tenang aja kan proses masih panjang. Biarkan aja orang tertawa, biar nanti dia tertawa, siapa yang tertawa di belakang hari. Oke, baiklah. Mas Farha, terima kasih banyak, terima kasih banyak untuk waktunya dan keterangannya Mas Farha, dan selamat istirahat. Oke, baiklah. Oke, baik, langsung saja ada, ini malah begitu dengan beritanya, kita langsung menuju ke akun Instagramnya Hotman Paris Utape, ya, begitu ya. Boleh, boleh, boleh. Dia meng-capture wawancara ini dengan salah satu media, ya, kemudian Bibdo, ya, Bibdo, dan juga ada kata-katanya, captionnya adalah, Apa yang terjadi? Jangan tanya Hotman, Hotman lagi ngopi di Joni, mana aku tahu, katanya gitu, ya. Hai, tim keuasa hukum, bela konsentrasi, bela klienmu. Jangan nyinyir deh si kupu-kupu mahalku, bukan serban, katanya dia. Oke, dan, dan di bawah, di bawah ini ada netizen yang mengetek ke Astrid Tiar, ya, Astrid Tiar ini adalah pembawa acara insert, yang kemarin juga sempat emosi mendengar keterangan dari Reutami dan Pablo yang masih merasa tidak bersalah, begitu ya. Dan ini, di tag gini, Kak, happy gak, Kak? Pagi-pagi lihat yang begini, serapan coba pakai telur ceplok juga berasa nikmat, katanya gitu, ya. Terus Astrid menjawab begini, terkadang pembelajaran hidup tidak harus kita pelajari dari pengalaman pribadi, tapi cerita dari orang lain pun bisa menjadi pembelajaran buat kita. Melangkah menuju masa depan, katanya gitu, ya. Luar biasa. Padahal kan yang ditanyain, Astrid, sarapannya pakai apa? Oh, bukan itu ya, Pak? Oke, baiklah. Ada lagi postingannya Hotman, ya. Gini, dia bunyinya gini. Kok pengacaranya yang duluan umum, kan? Katanya gitu, ya. Karena ini Farhat Tapas, ada artikelnya bunyinya gini. Reutami Pablo Benua ditetapkan sebagai tersangka ikan asin. Itu yang ngomong adalah Farhat. Terus kata Hotman, lah kok pengacaranya ngomong? Harusnya kan polisinya yang ngomong, ya. Ya, mungkin karena pada saat itu yang ada pengacara. Jadi wartawan nanyanya ke pengacara, ya. Karena kan sudah malam banget. Apa tanggapan dari pihak virus? Virus sendiri tidak memposting apa-apa, ya. Dia hanya merepost-repost di story-nya. Tetapi dari postingan kakaknya, ya. Kita lihat, ini postingan kakaknya di story-nya. Kakak tadi ya, bunyinya. Alhamdulillah. Tapi ini juga nggak tahu tentang apa, gitu. Bersyukur tentang apa, gitu. Tapi postingannya adalah bunyinya itu, ya. Nah, oke. Ini ada-ada... Kemarin malam juga Barbie itu juga... Kumala Sari juga sempat diperiksa sebagai saksi dari pagi sampai malam juga. Kita sempat nelfon Kumala Sari karena kita mau tanya. Kita tadinya mau undang dia sebagai tamu hari ini, ya. Jadi dia sekitar jam setengah sebelas kita telpon. Itu dia bilang, ya masih ada di kantor polisi. Ya, begitu ya. Ketika itu, di sana juga ketemu wartawan. Apa yang disampaikan oleh Kumala Sari pada saat bertemu wartawan pada malam hari? Kita lihat yang berikut ini. Jadi tersangka... Nanti kita masuk dulu. Terang banget lagi. Sedikit dong, Mbak. Bagaimana kondisinya? Gali bagaimana kondisinya? Enggak, baik-baik aja. Galinya baik-baik aja. Nah, tadi sempat ngobrol apa sebelum ke Marigali? Nah, komen dulu deh. Nanti aja dulu ya. Kita lihat dulu aja prosesnya. Tapi Mbak Kumala kaget. Tapi kaget gak, Mbak? Kalau kaget sih enggak. Kan ini namanya juga proses hukum. Kita hormatin. Kan biar ada titik benderangnya juga gitu loh. Terang benderangnya. Yaudah doain aja yang terbaik. Oke, baik. Dan pasnya kejadian ini banyak bonita yang muncul di luar sana ya. Yang mempertanyakan rumah-rumah Kumala Sari itu atau enggak ya. Beriannya benar atau enggak ya. Banyak yang dipertanyakan. Termasuk itu menikah sama Gali benar enggak ya. Itu banyak yang dipertanyakan. Dan hari ini sudah hadir seorang laki-laki yang mengaku pernah menikah dengan Barbie Kumala Sari. Nah, kalau ini beneran pernah menikah dengan Barbie Kumala Sari enggak ya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Bagus Saputran namanya menjadi perbincangan ketika drama kasus ikan asin mencua. Bagus mengakui jika dirinya pernah menikah siri dengan Barbie Kumala Sari pada Desember 2014 silam. Bagus yang lebih muda 11 tahun dari Barbie ini menceritakan awal pertemuannya dengan Barbie terjadi di dalam lift sebuah apartemen dan langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Sebelum menikah siri, keduanya sempat berpacaran selama 2 tahun. Pernikahannya dengan Barbie hanya bertahan 6 bulan saja. Alasan Bagus Saputran itu ia merasa dikekang oleh Barbie selama menikah dan memilih kabur dari apartemen Barbie Kumala Sari. Namun setelah Barbie Kumala Sari menikah dengan Gali Ginanjar, Bagus mengaku sering menerima panggilan video call dari Barbie. Mengapa baru sekarang Bagus menceritakan pernikahan sirinya dengan Barbie Kumala Sari? Benarkah Bagus sengaja muncul untuk cari panggung? Dan benarkah jika Bagus kerap mendapat ancaman dari Barbie Kumala Sari lewat pesan WhatsApp? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No.6. Oke baiklah, kita sudah bersama dengan Bagus. Bagus, kenapa kamu baru muncul sekarang setelah ramai berita yang berkaitan dengan ikan nasi ini? Kalau baru muncul sekarang, karena kan kemarin saya sudah muncul di sini juga kan? Terang TV juga, saya muncul dan saya sempat sudah menguruskan untuk tidak muncul lagi. Lalu? Cuma kan keluar statement, kalau saya orang biasa dan saya cari sensasi. Jadi kamu mau tampil lagi saat ini untuk meluruskan bahwa kamu tidak cari panggung, tidak cari sensasi. Jadi apa yang ingin kamu sampaikan sebetulnya setelah yang berikut ini? Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi! No.6.6! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.